Intro Teranggi resiko bencana longsor di bantaran sungai Kodip 0813 Bojonegoro bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kelingkungan Hidup melaksanakan penanaman 1.200 rumput vetiver. Kegiatan ini dalam rangka pengurangan resiko bencana khususnya hidrometeorologi. Penanaman rumput vetiver atau akar wangi ini dilakukan anggota TNI, Polri, BBBD, dan DLH Bojonegoro serta KPH Bojonegoro dan anggota pramuka dan masyarakat di tepi aliran sungai di Desa Gelagahan Kecamatan Sugiwaras. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membantu Pemkap Bojonegoro dalam penanggulangan bencana alam. Diharapkan ditanamnya rumput vetiver ini menjadi solusi meminimalisir dampak bencana. Seperti erosi, banjir, dan tanah longsor. Di pantaran sungai ataupun aliran sungai bungawan ataupun sungai-sungai yang ada di wilayah Bojonegoro ini tidak terendus ataupun tidak kena erosi. Sehingga pelaksanaan ataupun kegiatan ini dapat mengurangi dampak longsor ataupun bencana alam yang berakibat akan merusak terhadap lingkungan. Sementara itu, Kasih Pencegahan dan Kesiap Siagaan BPPD Bojonegoro Eko Susanto menyampaikan bahwa rumput vetiver atau akar wangi ini memiliki akar panjang, kuat, dan baik yang bisa menembus kedalaman tanah hingga 10 meter. Di mana akar tersebut mampu mengikat tanah, terutama yang rawan longsor. Seperti tanah di tebing yang curam atau bantaran sungai. Sehingga tanah tidak mudah tergarus oleh aliran sungai.